Beberapa waktu belakangan ini, warganet dihebohkan oleh narasi yang menyebutkan bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbud Ristek, Nadiem Makarim menetapkan aturan seragam sekolah baru tahun 2024. Akibat narasi tersebut, tidak sedikit warganet yang melontarkan protes dan meminta Nadiem untuk mundur dari kursi Menteri ke Mendikbud Ristek. Sebenarnya, benarkah ada aturan Kemendikbud Ristek baru soal seragam sekolah? Mengutip dari laman resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum JBIH Kemendikbud Ristek, aturan terkait seragam sekolah masih mengacu pada peraturan Mendikbud Ristek-Permendikbud Ristek nomor 50 tahun tahun 2022 yang masih berstatus berlaku. Menurut Inspektorat Jenderal Kemendikbud Ristek, aturan baru ini bertujuan mengutamakan kesetaraan tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, meningkatkan disiplin, dan menumbuhkan tanggung jawab, nasionalisme, kebersamaan, hingga persatuan siswa. Dalam aturan yang dikeluarkan pada Oktober tahun 2022 itu, sekolah tidak diizinkan untuk mengatur kewajiban dan atau membebani orang tua atau wali siswa untuk membeli pakaian seragam sekolah baru pada setiap kenaikan kelas dan penerimaan siswa baru. Dalam Permendikbud Ristek nomor 50 tahun tahun 2022, ada dua jenis seragam yang diwajibkan, yakni pakaian seragam nasional dan pramuka. Selain dua jenis seragam itu, sekolah dapat mengatur pakaian seragam siswa sesuai ciri khas sekolah. Sedangkan, aturan pemakaian pakaian adat lengkap atau dengan modifikasi di sekolah dapat diatur pemerintah daerah pemda sesuai kewenangannya. Ada pun pembelian seragam maupun pakaian adat ini tidak boleh dipaksakan pada orang tua.